Kepolisian Resor Kota Banjarmasin memusnahkan sebanyak 36,49 kg narkoba jenis sabu dan 29.984 butir atau seberat 7,19 kg ekstasi pada selasa siang dengan menggunakan insenerator Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin. Pemusnahan barang bukti periode Agustus hingga November ini langsung dipimpin Kapol Resta Banjarmasin, Kombes Pol Rahmat Hendrawan, didampingi Dandim 1007 Banjarmasin dan Unsur Forkopimda Banjarmasin. Dalam pemusnahan ini sebanyak 21 tersangka turut dihadirkan. Dan total ini kalau untuk menyelamatkan jiwa ini sampai dengan 543 ribu. Jiwa ya. Kalau pemakaiannya 1 gram bisa berapa orang sabu, kemudian inek. Nah ini satu prestasi mungkin 5 tahun kebelakang lah. Atau mungkin paling besar tangkapan terakhir yang dapat ini. Pemusnahan barang bukti hasil tangkapan jajaran reserse narkoba Pol Resta Banjarmasin ini setara dengan penyelamatan 554 ribu lebih jiwa dari penyalahgunaan narkoba.